selamat menikmati 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 yang dilakukan selamat menikmati yang kedua pembelajaran selamat menikmati 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 Anak saya itu kebetulan Yang nomor empat Akhir itu adalah MG kelas tiga Aduh, saya juga kasihan Hampir setiap guru memberikan tugas Mamanya Kalau siang hari sudah cukup Capek dengan sekolah Malam lagi harus mendamping Anak saya Jadi ini, miskonsepti Miskonsepti ini yang harus bedah dulu Jadi Kita harus kembali untuk Mendudukkan PJJ yang sebenarnya Karena itu Supaya PJJ ini bisa berlangsung dengan baik Maka Harus ada ini Penguatan kompetensi pedagogi Jadi kompetensi pedagogi Guru terutama Itu harus kuat Dan penguasaan teknologi Dua hal ini yang menurut saya Adalah Sangat-sangat menentukan Sangat-sangat menentukan Ketika Pincang di salah satu Maka PJJ tidak akan Menjadi solusi Tapi kalau misalnya Kompetensi pedagoginya bagus Kemudian Kemudian Apa namanya Pemuasaan teknologinya bagus Ini nanti akan Menjadi Solusi yang Luar biasa Di dalam Dalam kesempatan kali ini Saya ingin Membuat semacam Pemetaan Mungkin saya ingin Membuat semacam Tipologi Tipologi dari Dari Kombinasi antara Penguasaan Apa namanya Penguasaan pedagogi Dengan penguasaan teknologi Kalau misalnya Dalam Kegiatan ini Dalam kita Rubrik ini Diskursus itu Kita maknai Dalam Proses pencarian Pemahaman Yang kemudian Semua teman-teman Yang ada di lapangan Juga penyelenggara pendidikan Itu bersikap Yang nantinya Akan mampu bersikap Terhadap pengetahuan Yang dimiliki Dari proses itu tadi Pak Kalau misalnya Garis Horizontal Ini adalah Penguasaan Teknologi Dan Garis Kertikal Ini Sebagai Penguasaan Kompetensi Pedagogi Maka kita Bisa Memitakan Paling tidak Ada Empat Dampak Yang nanti Akan Akan terjadi Yang pertama Ketika Ketika guru Penguasaan Kompetensi Pedagogiknya Lemah Kemudian Penguasaan Teknologinya Lemah Maka Yang terjadi Adalah Pendidikan Akan berjalan Di tempat Yang warna Merah Ketika Penguasaan Teknologi Dari guru Itu lemah Tapi Kemampuan Pedagogiknya Itu luar biasa Maka PJC Akan Mampu Untuk Membenahi Pembelajaran Jadi Berenkali ini Bisa Menjadi Apa Salah satu Opsi Untuk Mengatasi Ketimbangan Akses Pendidikan Tipologi Yang Ketiga Ketika Penguasaan Teknologi Dari Seorang guru Itu Bagus Tapi Kemampuan Pedagogiknya Itu Lemah Maka Seakan-akan Guru itu Sudah wah Sudah hebat Kenapa? Mengajarnya Mampu Menggunakan Teknologi Tapi Tadi Hanya Memberikan Tugas 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 Sanggit Di luar Kelihatannya Tapi Raku Di dalam Berikutnya Ini Yang Kita Harapkan Dan Kita Ciptakan Ketika Ketika Penguasaan Teknologi Guru itu Bagus Kemampuan Pedagogiknya Juga Luar Biasa Disitulah Nanti Akan Terjadi Lompatan Pendidikan Sekalipun Kita Berada Di Situasi Krisis Pandemi COVID-19 Jadi Di kanan Atas Ini Sebenarnya Yang Ingin Kita Ciptakan Baik Pak Terto Dari Empat Sel ini Tentu Ada Perlakuan Yang Berbeda Sesuai Sel Masing-masing Ya Betul Kemudian Siapa Yang Akan Menginisiasi Misalnya Di Sel Satu Teknologi Terbatas Pedagoginya Juga Tidak Efektif Berani Semuanya Sangat Kurang Di Kedua Belah Dua Dimensi Itu Siapa Yang Harus Menginisiasi Kemudian Pihak Yang Terlipat Siapa Saja Kemudian Bagaimana Respek Bagaimana Ya Itulah Sebabnya Kata Kunci Yang Utama Adalah Kolaborasi Kolaborasi Antar guru Kolaborasi Guru Dengan Orang Tua Wali Murid Kolaborasi Dengan Para Tiswa Membangun Kejaring Ketanah Kemari Untuk Meningkatkan Kompetensi Yang Lemah Itu Yang Jadi Soal Adalah Mohon Maaf Yang Sempat Saya Amati Guru Dalam Satu Sekolah Pun Itu Kolaborasi Ini Mudah Diucapkan Tapi Tidak Semudah Untuk Dilakukan Saya Ambil Contoh Guru Di SD Atau MC Yang Saya Katakan Setiap Guru Memberi Tugas Dan Dituntut Untuk Diserahkan Dalam Rentang Waktu Tertentu Tidak Bisa Misalnya Antar Guru Sebelum Sebelum Katakan Masuk Topik GJ Minggu Ini Atau Minggu Depan Ya Kumpul Dulu Berkolaborasi Dulu Apa Nanti Yang mau Disampaikan Minggu Depan Guru Agama Apa Guru BPN Apa Guru IPA Langsung Terintegrasi Begitu Ya Pak Terto Iya Jadi Nanti Tugas Itu Sudah Harus Perguru Begitu Ingat Anak Di era Pandemi Memiliki Beban Mental Sekolah Biasa Juga Ya Orang Tua Wali Itu Mohon Maaf Jadi Sekarang Itu Responsif Bahkan Reaktif Bawaannya Uring Loh Betul Banyak Sekali Ini Laporan Dari Lapangan Begitu Pak Terto Iya Jadi Oleh Karena Itu Harus Membangun Yang namanya Kolaborasi Itu Jadi Guru Harus Saling Mengisi Siapa Yang Pandiri Menurut Ya Harus Memkuat Guru Yang Lemah Siapa Yang Unggul Di Kompetensi Pedagogusnya Untuk Merancang Pembelajaran Terus Dari Yang Lemah Pedagogusnya Demikian Pula Juga Kepala Sekolah Ini Juga 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 Harus Memerankan Instructional Leadership Dengan Sumbu-sumbu Dengan Bagus Harus Paham Betul Harus Tahu Betul Apa Kebutuhan Guru Kan Sekalipun Anak-anak Belajar Di rumah Guru-guru Kan pada Maksud Kepala Sekolah Sebagai Leader Sekaligus Sebagai Manager Itu Harus Paham Betul Tentang Kebutuhan PJG Pak Tirto Dengan Seperti ini Sebetulnya Dinas Pendidikan Dan juga Struktur Yang ada Di dalamnya Antar Dinas Itu juga Harus Berkolaborasi Juga ya Pak Tirto Pasti Jadi Monitor Ini Dan Terjadi Mis Konsep Sekalipun Saya Bukan Di Dinas Pendidikan Sekarang Di Dinas Karena Basic Saya Pendidikan Saya Masih Pendidikan Jadi Memang Dinas Tuga Harus Begitu Harus Backup Kalau Misalnya Anak-anak Tidak Memiliki Kuota Internet Ya Dari Post Itu Bisa Dilakukan Relaksasi Kalau Misalnya Guru Juga Perlu Dibantu Dengan Kuota Apa Internet Kenapa Tidak Makanya Ini Pemerintah Kabupaten Kota Di level Kabupaten Kemudian CK Dinas Pendidikan Dan Kemudayaan Ini juga Harus Bersama-sama Ikut Memikirkan Berhasilan Pendidikan Jarak Jauh Sebagai Salah Satu Opsi Yang Paling Mungkin Di era Pandemi COVID-19 Pak Tidak Kalau Misalnya Ini Kita Gambarkan Pada Situasi Atau Perencanaan Makro Pak Tidak Paling Tidak Saat Ini Harus Ada Semacam Perencana Strategik Dulu Di Tingkah Kabupaten Ataupun Provinsi Dimana Sekolah-sekolah Itu Dinaungi Kemudian Nanti Nanti Akan Dibuat Perencanaan Implementasi Di bawahnya Lebih Sempit Lebih Medium Mungkin Nanti Akan Dibreakdown Sampai Keteknis Di Sekolah Baru Setelah Itu Setelah Teknis Dibicarakan Bagaimana Nanti Implementasinya Di Sekolah Siapa saja Terlibat Dan Seterusnya Mungkin Ada Bintek Seterusnya Gitu Pak Disitulah Diberukan Seorang Ahli Manajemen Pendidikan Jadi Orang Yang Tahu Persis Bagaimana Mengelola Pendidikan Dan Itu Tempatnya Adalah Dimanajemen Pendidikan Jadi Insyaallah Kalau Orang Yang Menggerakkan Pendidikan Itu Paham Tentang Itu Maka Mulai Dari Perencanaan Bagaimana Implementasinya Bagaimana Monek Dan Evaluasinya Bagaimana Reportnya Itu Akan Akan Tahu Persis Jadi Kalau Misalnya Di era Sekarang Ini Anak Misalnya Kesulitan Untuk Mengakses Pembelajaran Jarak Jauh Karena Dia Tidak Memiliki Kuota Internet Ya Harus Segera Dirancang Kalau Misalnya Anak Kesulitan HP Ya Harus Dirancang Juga Siapa Perancangnya Pengambil Kebijakan Di tingkat Sekolah Pengambil Kebijakan Di tingkat Keopatan Kota Baik Pak Tertok Kita break dulu Sebentar Akan ada Yang lewat Berikut ini Ya Silahkan Selamat selamat menikmati 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 dalam menempuh pendidikan di program S2 Manajemen Pendidikan UNESA diberikan berbagai fasilitas yang sangat mendukung untuk proses belajar mahasiswa yaitu ruang kelas full AC, ruang diskusi, ruang baca dengan buku dan majalah bisnis terkini selamat menikmati selamat menikmati biaya pendidikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati guru harus menikmati penikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 dokter penikmati menikmati bodong menikmati mengerti menikmati menikmati Ketika tugas itu Begitu bertumpuk Sementara alokasi waktu yang disiapkan Relatif terbatas Siapa sih orang tua yang Tidak sayang kepada anaknya Mau tidak mau mereka harus membantu Tapi ingat Membantu yang semacam ini Bukan pada tempatnya sebenarnya Tapi Memang dilematis ini Kalau anaknya Nanti tidak mengumpulkan Sang guru juga Melakukan penilaian yang Tidak pas, semangatnya tadi yang saya maksud Guru harus Menguasai kompetensi yang bagus Penilaian itu tidak harus tertukis Penilaian itu Agamnya banyak di era PJJ itu Mendik itu sudah Merilis bahwa Agam penilaian Bisa di Apa namanya Terapkan oleh Kawan-kawan Kawan-kawan Supaya apa Supaya pemilihan Tidak hanya Terfokus pada Menjawab soal Bisa diberikan Apa namanya Bisa melalui Bisa melalui Bisa melalui Dan macam-macam Jadi Presentasi juga bisa Kemudian Melalui jurnal juga Bisa melalui poster Melalui Isi atau tulisan sederhana Ya banyaklah Ragamnya Jadi Tidak harus Tertulis saja Ini yang saya maksud Penguasaan kompetensi pedagogi Setuju Pak Setuju Dan itu memang harus Diupayakan di awal ya Sehingga semuanya Karena kuncinya itu ada di situ Ya Baik Pak Tertol Saya bacakan pertanyaan berikutnya Bagaimana Langkah kepala sekolah Pada Ketiga kuadran Untuk mengiring guru Dalam melakukan Lompatan pendidikan Mungkin Langkah konkret Yang lebih diprioritaskan Agar PJJ Benar-benar berhasil Mempertahankan Mutu pembelajaran Oke Jadi Ini butuh Ini Pak Tertol Tihat Teknis Konkret Di lapangan Apa yang harus dilakukan Kepala sekolah Untuk tiga kuadran Kalau yang tiga kuadran itu Yang Bukan yang paling Kecil tadi ya Bukan ya 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 Jadi Kalau kepala sekolah Paham Berhadap Instructional leadership Instructional Maka Kepala sekolah akan Memberikan yang namanya Empowering Pemberdayaan Dimana Kelemahan guru Disitu peran Kepala sekolah Ditunggu Contoh Ketika misalnya Guru Membutuhkan Apa namanya Kompetensi bidakuki Yang andal Ya Palsolah Rancang pelatihan Untuk penguatan Kompetensi bidakuki Ketika Guru Membutuhkan Apa namanya Ragam Teknologi Pembelajaran Online Kepala sekolah Kepala sekolah Kita harus Memfasilitasi Intinya Keberpihatan Guru Kepala sekolah Berhadap Kebutuhan guru Ini yang saya Maksud Instructional Leadership Bisa Mungkin Bisa dikabung Dengan Ini ya Pak Tento Supervisi akademik Dari Kiliman itu Ya Jadi kan Apa Memberikan Bantuan itu Kan sesuai Dengan Konteks Objek Subjek Yang dibantukan Jadi titik remahnya Dimana Disitu Peran Kepala sekolah Apa Jaratan Jadi Apa namanya Kalau di Terminologi Apa namanya Klikmen itu kan Ketika Guru telah Kompeten Dalam bidang Pedagogi Dan teknologi Dalam Kompeten Pdc Misalnya Ya Apa namanya Tidak perlu Direktif Ya cukup Delegatif Saja Tapi ketika Guru lemah Di Pedagogi Guru lemah Di teknologi Ya Pendekatan Direktif Sangat Diperlukan Disitu Oke Pak Tento Mungkin Masih Ada Hal-hal Yang sekiranya Ada tip Yang sekiranya Itu Mudah Diaplikasikan Teman-teman Di lapang Ya Jadi Yang pertama Menurut saya Teman-teman Guru Harus Memperkuat Pemuatan Di bidang Kompetensi Pedagogi Sekiranya itu Guru Harus Apa namanya Melakukan refleksi Bagaimana Pola Pembelajaran Yang selama ini Dirancang Apakah Sudah Sesuai Dengan Profnya Pembelajaran Jarak jauh Atau Men salah Taksiri Pembelajaran Jarak jauh Hanya Sekedar Berbasis Online Menggunakan Laptop Memberi tugas Yang pertama Kemudian Yang kedua Itu Guru Juga harus Upgrade Di bidang Pemuasaan Teknologi Terutama Yang terkait Dengan Pembelajaran Jarak jauh Karena Diatarkan Pengamatan Masih ada Untuk tidak Mengatakan Banyak Teman-teman Guru Yang Menggunakan Teknologi Pembelajaran Jarak jauh Itu Belum Semuanya Memuasai Misalnya Ada Kelas pintar Ada Microsoft Ada Quipper Ada Ruang Guru Ada Zenius Ada Rumah Belajar Itu kan Apa Bisa Dimanfaatkan Ya Termasuk Juga Ada Channel Youtube Aplikasi Zoom Meeting Google Meet Model Ad Modu Macam-macam Itu Haru dikuasai Nah Bagaimana Ketika tidak Menguasai Nah Tadi Kolaborasi Dengan Teman Yang Sudah Menguasai Kalau Penguasaan Kompetensi Berbeda Dalam Pjt Jangan Hanya Memberi Tugas Kan Guru Bisa Misalnya Membuat Video Atau Pail Lain Di Upload Di WA Misalnya Whatsapp Ya kan Bisa Atau Mengenakan Video Konferen Itu ya Anak saya Yang SD Klas 4 Itu Saya Dihat Cakep Untuk Apa Apa Namanya Video Ko Dengan Gurunya Ini kan Tigma Positif Anak SD Sudah Familiar Kemudian Yang Juga Tidak Kalah Sintingnya Misalnya Tinergitas Antara Sekolah Dengan Orang Tua Wali Misalnya Sekali Kepala Sekolah Merancang Yang Namanya Parent Partnership Misalnya Cara Baring Itu Rampal Biasa Kemudian Orang Tuan Juga Diberikan Ruang Waktu Mungkin Komunikasi Untuk Contoh Jauh Makna Kemajuan Apa Namanya Anak Yang Selama Ini Dibimbing Di Rumah Yang Selama Ini Dibimbing Di Rumah Ya Ada Semacam Konsultasi Kemudian Sesekali Mungkin Membuat Kegiatan Yang Inovatif Misalnya Kemarin Misalnya Kalau Pas Ada Peringatan 17 Sebelasan Disana Mungkin Bersama Sama Baris Nonton Film Apa Negarika Yang Tolong Dibintas Atau Film-Film Lain Yang Inspiratif Seperti Misalnya Apa Ya Banyak Ya Ini Film Yang Lagi Film-Film Menginstirasi Juga Jadi Guru Harus Paham Tentang Belajar Anggara Jauh Secara Mantap Jadi Sebetulnya BCG Ini Bukan Suatu Hal Yang Mencekang Sesuatu Hal Yang Tidak Membuat Enjoy Tetapi Dibuat Flexible Saja Kemudian Dibutuhkan Adanya Kreatifitas Inovasi Dari Guru-guru Itu Dan Yang Lebih penting Lagi Siswa Menikmati Pembelajarannya Disamping Dari Segi Managerial Mungkin Disini Di awal Bagi Penyelenggara Pendidikan Pengawal Pendidikan Mereka Akan Melakukan Restrukturisasi Organisasi Yang Selama Ini Sudah Settle Mungkin Itu Akan Di Ini Direorganisasi Lagi Karena Memang Kenyataannya Tugas-tugas Mereka Sudah Mulai Bergeser Yang Dulu Harus Diklas Kemudian Supervisi Harus Adanya Reorganisasi Juga Lebih Empowering Semacam Lembaga Lembaga Yang Sekarang Saat Ini Masuk Seperti MGMP MGMP Mini Ataupun MKKS Dan seterusnya Itu Dioptimalkan Sehingga Ini Supporting Yang Luar Biasa Bagi Teman-teman Yang Ada Jadi Seperti Di Awal Tadi Saya Katakan Bahwa PDG Pembelajaran Jarak Jauh Ini Bukan Pembelajaran Biasa Tapi Pembelajaran Luar Biasa Iya Extraordinari Boleh Karena Itu Pola Pikir Pola Tindak Aktualisasi Atau Implementas Itu Juga Suar Biasa Baik Itu Oleh Guru Kepala Sekolah Komponen Pemanggu Keteningan Yang Lain Termasuk Juga Orang Tua Baik Pak Tirta Tanpa Terasa Kita Bincang Sudah Satu Jam Mulai Dari Tadi Jam Jam 15 30 Mungkin Ada Closing Statement Pak Tirta Buat Teman-teman Yang Ada Di Lapangan Dan Juga Penyemangat Teman-teman Untuk Selalu Bersemangat Dan Semuat Lagi Untuk Anak Tidak Kita Bapak Ibu Guru Yang Selamat Di Balik Setiap Kejadian Pasti Ada Fikma Terbaik Bapak Kita Manakala Kita Mampu Untuk Membaca Terima Dan Pemba 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 Karena Ini Adalah Ujian Yang Diada Dole Semua Bangsa Termasuk Indonesia Mau Tidak Mau Kita Harus Menghadapinya Dengan Penuh Ketanggungan Sebagai Seorang Guru Sudah Selayaknya Harus Selalu Melakukan Aktif Kompetensi Terutama Dalam Konteks Pdc Ini Adalah Kompetensi Bidak Kutik Disamping Kompetensi Profesional Selain Juga Literasi Digital Insya Allah Dengan Kemampuan Itu Kita Bisa Menghadapi Pembelajaran Jarak Jauh Ini Dengan Tidak Terbebani Kita Mampu Mempresentasi Anak Dengan Menyenangkan Jadi Bangunlah Jejaring Dengan Pemampu Ketujian Yang Lain Antar Guru Dalam Sekolah Antar Sekolah Kalau Perlu Sekarang Era Online Bisa Kita Gapung Dengan Teman Teman Guru Di Luar Kabupaten Kota Di Manifestasi Intinya Tetap Semangat Untuk Melaksanakan BPJ Dalam Upaya Untuk Menyediakan Anak Baik Terima kasih Sekali Pak Terko Kalau Boleh Saya Akan Memberikan Penang Merah Saya Akan Mengambil Dari Pendapatannya Luther King Interchange Class Character That Is The Course Of True Education Ketika Saya Mengambil Punya Ki Hajar Di Wandara Dan Pondasi Pendidikan Sebenarnya Ada pada Keluarga Di Samping Sekolah Mungkin Itu Teman-teman Semuanya Yang Telah Berkabung Dalam Kegiatan Kita Ngobras Pendidikan Kali Ini Sore Ini Saya Terima kasih Banyak Kepada Pak Tetok Sehat Selalu Sukses Untuk Kedepan Dan Bapak Selalu Mampu Untuk Memerjakan Masalah Pendidikan Dari Masyarakat Dan Sukses Untuk Tugas Barunya Pak Tetok Terima kasih Bani Mohon Doa Salam Pak Bapak Terima kasih Profesor Yang telah Menemani Kami Untuk Kegiatan Ngobras Kali Ini Guru Saya Yang Luar Biasa Dan Selalu Inspirasi Siswa-siswanya Terima kasih Teman-teman Semuanya Yang Terima Dalam Kegiatan Ngobras Kali Ini Terima Kasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum